Perjalanan kita yang sangat berat Terjalin, terus terjalin sampai kapanpun Perayaan Buteri ke-77 di wilayah RW 13 Taman Narogong Indah Kelurahan Penghasinan Kecamatan Rawalumbu Bekasi berjalan meriah dan lancar bertajuk Mari kita bergandengan tangan untuk membangun lingkungan RW 13 Kelurahan Penghasinan Aman bersinergi bersih rapi oke asik bro tanggal 20 Agustus tahun 2022 Hadir Dalam acara tersebut, Ketua RW 13 Edi Kosasi, Ketua Panitia Pelaksana Indra Gunawan Tak ketinggalan hadir anggota Dewan DPRD Bekasi, Ibnu Hajar Tamjum IHT Yang memberikan support kepada masyarakat Teman-teman semua Saudara-saudara semua Pada hari ini Sewajarnya lah kita Mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pejuang-pejuang kita Yang mana mereka telah berjuang Mengorbankan segalanya Artanya, nyawanya, tenaganya Untuk merebut kemerdekaan ini Tapi walaupun demikian Kita belum merdeka yang sesungguhnya Menang gak teman-teman Kita belum merdeka secara ekonomi Nah inilah Perjuangan kita yang sangat berat Terutama pemuda-pemuda kita Yang mana pemuda-pemuda kita ini adalah Sebagai tulang pemung negara Sebagai agen perubahan Agen kemerdekaan Agen pendidikan Dan agen pengangguran Yang mana Kita harapkan anak-anak kita nanti Punya pendidikan yang tinggi Agar bisa Menghapuskan pengangguran di Republik Indonesia ini Inilah yang kita harapkan Jadi saya juga Sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi Mengucapkan ribuan terima kasih Kepada seluruh Masyarakat RW13 Yang telah Bersusah payah Mengadakan Menyelenggarakan acara Lihat lapangan sudah bersih semua Semuanya sudah Pada mati semuanya Karena bantuan dari Warga RW03 Beri acungan jempol Buat warga yang telah Banyak kontribusinya Spansor Donator Dan semuanya Yang gak saya sebutkan satu persatu Dan kan ketua RW13 Edi Kosasi juga melebut hal yang sama Mensupport dan terus menjalin kekompakan Serta kebersamaan